Kembali lagi, masalah saya, Julius Roma di Roma Patanian Channel Kesempatan kali ini saya akan berbagi lagi tentang pengisian riwayat penghargaan di alaman epinisi.socialprop.go.id Caranya adalah kita masuk di menu data riwayat ini, kemudian kita klik, lalu di bawahnya ada penghargaan Kita klik penghargaan, akan terbuka seperti ini, disini saya sudah punya satu penghargaan Sekarang kita tambah, untuk menambah penghargaannya, kita klik tambah Kemudian jenis penghargaannya, disini saya belum ada yang lain-lainnya Yang ada, ada olimpiade, sati lencana belum ada, mudah-mudahan beruntung dapat sati lencana ke depan Karena sudah mengambil 12 tahun, siswa teladan, saya memilih tanda jasa lainnya Saya memilih tanda jasa lainnya, di luar kategori ini, saya klik tanda jasa lainnya Berikut, saya buka dulu penghargaannya Oke, saya bagi dua dulu layarnya Yang mana ini, saya mulai dari sini Ini penghargaannya akan saya masukkan Yang pertama, dibandingkan oleh penerbit education Nomornya ada 369 Berikut ada education Berikutnya, kita isi dengan nomor yang ada saja Kita coba Itu 21 Juli 2020 Oke, 2020 tanggal 21 Ini tahunnya 2020 Saya unggah sertifikatnya, dimana dia Kita cari dulu Saya cari dulu ya, dimana dia Oke, mungkin dia ada di sini ya Education 2020, kayaknya ini Oke, kita simpan Ya, sudah betul Masuk Kita tunggu statusnya Dan diterima Demikian pula, jika kita ingin menambah Jenis pengharganya lain Jadi, bisa kita klik saja tanda tambah Kali ini, saya akan coba memasukkan lagi Olimpiade Yang ini, saya cek dulu Ya, ini, saya masukkan dulu ini Diberikan oleh PBPGRI Nomornya tidak ada Tahun 2020 Oke, saya buka dulu Dengan dia Flip classroom Kita buka Ini Kita simpan Dan Berhasil Oke Ya, saya kira itulah tutorial singkat Cara menambah Riwayat tanda jasa penghargaan Di Laman Epinisi.soulsoprop.go.id Selanjutnya, bapak ibu guru tinggal menyesuaikan dengan jenis penghargaan yang bapak ibu terima Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa